Rumah Zakat Kediri mengirimkan bantuan logistik untuk para korban terdampak awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang. Truk pengangkut bantuan itu diberangkatkan dari Balai Kota Kediri langsung ke lokasi terdampak paling parah. Ada permakanan hingga perlengkapan kelompok rentan. Rumah Zakat mengirimkan bantuan logistik dan perlengkapan kelompok rentan yang merupakan titipan dari donatur dan mitra untuk para korban terdampak awan panas guguran Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Bantuan diberangkatkan dari tiga titik yakni di Kota Kediri, Malang, dan Surabaya. Truk-truk kebaikan Semeru itu langsung menuju lokasi terdampak paling parah di Pronojiwo dan Candi Puro Lumajang. Menurut Murni Alit Baginda, Direktur Program Rumah Zakat, bantuan itu berisi kebutuhan dasar logistik seperti air minum, makanan, selimut dan alas tidur, serta perlengkapan bayi dan perlengkapan wanita yang saat ini masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi di posko pengungsian. Kami berangkatkan dari tiga titik untuk bantuan saudara-saudara kita di Lumajang. Dari Kediri, terima kasih Pak Kadir Sawas, Pak Wali Kota, kemudian masyarakat Kediri, kita berangkatkan. Yang kedua kita berangkatkan juga dari Malang, yang ketiga itu kita berangkatkan dari Surabaya. Jadi ada tiga titik dalam waktu kesamaan kali ini, kita berangkatkan bantuan. Yang dibawa adalah kebutuhan dasar ya, kebutuhan logistik, tapi tentu kami juga melihat ada kelompok masyarakat rentan yang juga masih membutuhkan. Ini ada perlengkapan bayi, kemudian untuk perlengkapan wanita ya, selain itu memang ada kebutuhan dasar minum air minum, kemudian ada bahan makanan selimut yang menurut informasi juga sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di sana. Nah, truk ini akan diberangkatkan pada dua titik, karena kami memiliki dua pos utama di sana, ada di Pronojiwo dan di Candipurung. Jadi insya Allah kita akan bagi bantuan ini lebih merata, sehingga semua masyarakat yang terdampak juga bisa terbantu dengan optimal ya. Selain bantuan logistik, Rumah Zakat juga mengirimkan 28 relawan dari berbagai daerah, seperti Jember, Surabaya, Malang, Kediri, dan Bandung sejak tanggap darurat bencana ditetapkan. Tak hanya membantu proses evakuasi korban, mereka juga membuka layanan psikososial dan layanan kesehatan. Tiga ambulan dan truk mobile food juga akan segera diberangkatkan untuk memasak dan menyiapkan makanan siap saji untuk para pengungsi. Sementara itu Rumah Zakat juga masih membuka donasi untuk penyinta Semeru. Bantuan akan dikirimkan di tahap selanjutnya. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.